Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron saleha dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin Ya seperti biasa Mimin akan membagikan informasi terbaru Mengenai alur dari cerita sinetron saleha Untuk episode yang akan datang Dan tentunya semakin nari semakin seru semakin geregetan Dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi Di sinetron saleha untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang Kita akan melihat bagaimana nantinya saleha yang akhirnya akan segera hamil Nah kira-kira bagaimana kisah selengkapnya tonton video ini sampai dengan selesai Ya seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana momen Honeymoon saleha dan juga nando yang ternyata berjalan dengan lancar Pada malam harinya saleha dan juga nando Sama-sama mengungkapkan rasa bersyukurnya Karena mereka sama-sama saling memiliki satu sama lain Ya setelah itu mereka pun terbawa suasana Dan akhirnya ya seperti yang kita ketahui ya Bahwa mereka adalah pasangan suami istri Jadi mereka pun menunaikan kewajibannya mereka Apalagi bu Heni juga benar-benar sudah menantikan saleha untuk segera hamil Karena bu Heni sudah tidak sabar untuk meminang cucu Dari nando dan juga saleha bu Heni menampaknya benar-benar sudah tidak sabar Bahkan ketika nando dan juga saleha pulang dari bulan madu saat itu bu Heni pun terus-menerus menggoda nando dan juga saleha Dan pada saat itu nando mau berkata kerja ke kantor Saat itu nando sempat mengatakan kepada saleha bahwa Nanti sore mereka akan bertemu dengan dokter kandungan Dan untuk mengecek apakah memang nando dan juga saleha itu sehat dan subur Agar mereka bisa melakukan program hamil Dan ternyata setelah dicek saleha dan juga nando itu sehat Dan mereka berdua juga subur Sehingga saat itu dokter hanya akan memberikan vitamin untuk nando dan juga vitamin untuk saleha Dan menampakkan kesuburan saleha padahal Sebelumnya saleha sempat ragu Dan sempat takut apabila nantinya hasilnya tidak sesuai ekspetasi Saleha dan juga nando sehingga mereka akan kecewa Karena mungkin hal terburuknya mereka akan kesulitan untuk memiliki momongan Namun pada akhirnya mereka tahu bahwa mereka itu sehat dan subur Sehingga dengan adanya hal ini Saleha dan juga nando pasti akan berusaha lebih keras lagi Untuk bisa mendapatkan momongan dari pernikahan mereka Nando memang selalu saja membuat saleha bahagia Apalagi akhir-akhir ini nando benar-benar memperlakukan saleha dengan begitu sangat baik Nando membuat saleha selalu bahagia dan merasa bahwa hidup saleha penuh dengan keberuntungan Nah sebelum lanjut video kali ini Mimin sarankan agar kalian semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai haludar cerita sinetron saleha Dan Mimin juga menyarankan agar kalian semua menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi keselpahaman di antara kita Terjadi di mana Namun sepertinya saleha dan juga nando tidak akan semudah itu Untuk mendapatkan momongan Karena dita dan juga gania pasti akan merencanakan sesuatu untuk mencegah semua itu Dita yang baru saja mendengar bahwa saleha mau pergi ke dokter kandungan saja Dita langsung merencanakan sesuatu yang mencegah semua itu terjadi Apalagi jika sampai saat ini saleha benar-benar hamil Dita pasti akan melakukan segala macam cara Memastikan bahwa anak itu tidak akan pernah lahir ke dunia Karena dita hanya ingin jika anak dari gania lah Yang akan menjadi pewaris dari harta kekayaan Pak Rahmat Oleh karena hal itu dita ingin gania segera hamil dari Ferdi Sepertinya rencana dita dan juga gania juga tidak akan semudah yang itu terjadi Karena kita juga telah melihat bagaimana beberapa episode terakhir ini Semua rencana dita gania bahkan rencana siska sekalipun selalu gagal Karena saat ini sudah lebih banyak lagi orang-orang yang akan melindungi saleha dan juga nando Sepertinya Dani, Bu Sukma, Pak Rahmat, Pak Darmawan dan bahkan Bara dan juga Bu Heni Pasti akan selalu menjaga dan juga melindungi saleha Apalagi saleha nantinya saleha benar-benar dipastikan positif hamil Karena mereka semua pasti akan melindungi saleha dengan sekuat tenaga mereka Agar tidak akan ada orang yang berani macam-macam dengan saleha Wah-wah-wah bakalan makin serup nih Makin gerget dan makin membuat kita semua penasaran Kalau saleha benar-benar hamil Pasti rumah Pak Rahmat ini akan semakin heboh ada oleh gania dan juga siska Karena mereka pasti akan selalu berusaha untuk membuat saleha mengalami keguguran Namun semoga saja bayi saleha itu kuat seperti saleha dan juga nando Meskipun berkali-kali mencoba untuk dicelakai Namun tetap saja bertahan dan Semoga saleha benar-benar bisa menjaga se-anugrah yang Allah titipkan kepada saleha Nah itu adalah prediksi dari Mimin Lalu bagaimana dengan prediksi kalian semua? Tuliskan apa-apa teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin membagikan informasi seputar audio di cerita sinetri saleha Mimin juga mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya karena cerita ini Hanyalah 50 belakang bila akan ada kesalahan Mimin memaaf Mimpam itu untuk diri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton